Al-Fatihah Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Kita keluarkan kata yang paling indah yang keluar dari hati yang paling dalam Rasa syukur kita dan puja-puji kita kehadirat Allah SWT Atas rahmat karunianya lah Alhamdulillah hingga hari ini kita senantiasa Dilindungi oleh Allah SWT Diberi rahmatnya, diberi nikmatnya Yang tentunya semua tujuan ini tidak lain adalah untuk ibadah kepada Allah SWT Semoga kita berupaya untuk beribadah dan ibadah itu diterima oleh Allah SWT Salawat bercerita salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad SAW suri tolah dan pada segenap kehidupan Begitu juga perjuangan keluarga beliau, para sahabatnya dan juga orang-orang yang terbaik di masanya Sehingga orang-orang yang menjijak langkahnya dengan baik dan benar Mudah-mudahan kita yang selalu berupaya untuk mempelajari Kemudian menghayati, mengikuti jejak langkah mereka dengan baik dan benar Kita termasuk umatnya yang kelak pada hari kiamat Kita bertemu dengan mereka Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Pada pertemuan yang lalu kita membahas sebuah ayat Al-Quran Yang kita jadikan sebagai kaidah dalam kehidupan kita sehari-hari Bahwa apa saja yang musibah datang kepadamu itu adalah berasal dari ulahmu sendiri Dan Allah mengampuni banyak dosa-dosa yang lainnya Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Oleh sebab itu intropeksi diri bagi kita Bila musibah bertubi-tubi datang kepada kita Maka yang perlu kita perhatikan adalah Intropeksi diri untuk kita bertobat dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan Maka tidak ada efek yang dilakukan terhadap orang-orang Yang melakukan dosa kecuali akan mendapatkan musibah yang akan dia dapatkan Maka kata kunci atau kunci daripada menghadapi permasalahan musibah yang menimpa Adalah dengan bertobat kepada Allah SWT Buat ala karena dosa adalah bibit utama dari segala macam musibah yang menimpa kepada seseorang Kemudian hari ini kita akan membahas kaidah Alhamdulillah ke-42 Dalam buku Kaidul Quraniyah Kaidah Al-Quran Prinsip 50 pokok Al-Quran yang kita ambil Pada kesempatan yang berbahagia ini tema yang kita akan bahas adalah Jagalah sumpah-sumpahmu Kita mengambil di dalam sebuah ayat surah Al-Maidah ayat 89 Wahfadhu aymanakum dan jagalah sumpah-sumpahmu Sahabatku yang gerah mati oleh Allah SWT Ini adalah prinsip pokok yang jelas dari Al-Quran dan sangat jelas Dan realita ini yang kita tidak terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari Tentunya hubungan kita sosial antara satu dengan yang lainnya Kita tidak akan pernah berhenti Bahkan sahabatku yang dirah mati oleh Allah SWT Manusia sejak lahir juga adalah mahluk sosial Dia dibutuhkan dari bimbingan, butuh dari interaksi orang lain Begitu dia lahir maka bimbingan orang tua yang dia melekat Kemudian paman, bibi, kemudian saudara yang lainnya Itu tidak lepas dari bimbingan dan interaksi dari sejak kecil Sehingga sampai besar Maka seseorang tidak akan lepas dari interaksi sesamanya Nah di sebagian interaksi ini maka sering muncul perkataan-perkataan dari seseorang Untuk meyakinkan kepada sesuatu itulah yang disebut dengan sumpah Maka di dalam Islam bersumpah yang dibolehkan adalah bersumpah dengan nama Allah SWT Kalau di dalam kajian ilmu bahasa Kalau para santri belajar Biasanya ada tiga huruf Yang menjadi huruf kosam Billahi, tallahi, dan wallahi Jadi ada tiga kata yang bisa dijadikan sumpah Namun pada kesempatan yang berbahagia ini Allah SWT menyeru kepada hambanya untuk menjaga sumpah-sumpahnya Maka di samping menjaga disini sebetulnya ada makna yang terkandung peringatan kepada seorang Dalam melakukan banyak bersumpah Wahfadu ayimanakum dan jagalah sumpahmu Supaya kita lebih memahami secara keseluruhan Bahwa ayat yang kita bacakan ini adalah kontek pembicaranya tentang kafarah Tentang kafarah bersumpah ketika dilanggar Allah SWT berfirman La yuakhirukumullahu billagwi fi aymanikum Walaki yuakhirukum bima aqqadtumul ayman Faqapparatuhu it'amu asyarati masakinan min awsati Ma tud'imuna ahlikum Au kiswatuhum Au tahriru rakabatit Famanlam yajid Fasyamu thalasati ayyam Zalika kafaratu aymanikum Ida halaptum wahfadu ayimanakum Qadhalika yubayyunullahu lakum ayatihi La'an lakum tashkurun Di dalam surah Al-Maidah ayat 89 Yang artinya Allah tidak menghukum Tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah Ada orang yang bersumpah tetapi sebetulnya tidak ada bersumpah Kemungkinan terbiasa sejalisannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukum orang tersebut Tetapi yang dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sumpah yang dia ikat adalah Sumpah yang dia disengaja Memang ada uncur kesengajaan dalam bersumpah Maka kafaruh sumpah tersebut apabila dilanggar Maka harus memberi 10 orang makan orang-orang miskin Yaitu makanan dari yang kamu biasa berikan kepada keluargamu Jadi makanan yang biasa dimakan kesehariannya Atau kalau tidak mampu untuk memberikan 10 makanan Maka memberi pakaian kepada mereka Atau memerdekakan orang budak Nah barang siapa yang tidak sanggup ketiga-tiganya ini Memakan, memberikan makan 10 orang Atau memerdekakan atau memberi pakaian tidak sanggup Maka kafaruh itu kifarahnya itu adalah puasa 3 hari 3 hari selama 3 hari Yang demikian itu adalah kafaruh sumpahmu Bila kamu bersumpah lalu kamu langgar Dan jagalah sumpah-sumpahmu Demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur Sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dalam ayat ini kita bisa memahami Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbicara Konteksnya terhadap sumpah adalah ketika sumpah itu dilanggar Dengan dasar sumpah itu adalah berasal dari sumpah yang disengaja Maka kita lihat Wahfadu aimanakum Jagalah sumpah-sumpahmu Maka makna dari sini terdapat kepada 3 Ada 3 makna yang dikandung di dalam Wahfadu aimanakum Yang pertama adalah menjaga sumpah Dari sumpah dengan nama Allah tetapi secara berdusta Artinya sumpah palsu Ini sangat dilarang oleh syariat Dijaga artinya dijaga jangan sampai bersumpah untuk bersumpah dusta Atau sumpah palsu atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua adalah menjaga dari banyak berjanji dan bersumpah Ini juga sangat tercelak Karena orang yang sering berjanji kemudian dengan bersumpah Maka terkala dia sering melanggar Maka itu menjadi orang yang terhina Kemudian yang ketiga adalah menjaganya dari pelanggaran Apabila dia bersumpah Maka makna ketiga ini kalau kita sudah bersumpah kepada sesuatu Maka harus dijaga sumpah itu Harus dipenuhi sumpah itu Maka kalau dilanggar sumpah itu Maka dia harus membayar kapharoh Kecuali kalau sumpahnya adalah dalam sumpah yang konteknya adalah Kepada kemaksiatan maka itu harus dibatalkan Sahabat gue yang gerah mati Allah subhanahu wa ta'ala Maka menjaga sumpah ini Berbuat Berkata-kata Untuk meyakinkan seseorang Kita akan melakukan ini Kemudian dia bersumpah Atas nama Allah Maka Makna yang terkandung tadi tiga Pertama tadi Perkaranya adalah menjaga sumpah Dengan nama Allah secara dusta Atau sumpah palsu Ini sangat dilarang Sumpah palsu termasuk dosa Dosa besar Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Sumpah palsu ini disebut Yamin gomus Yamin gomus Maka pelakunya tenggelam dalam dosa Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Dari Abdullah bin Amr bin As Beliau berkata Datang seorang Arab Kemudian datang kepada Nabi Lalu mengatakan Wahai Rasulullah Apakah itu dosa-dosa besar Maka Nabi mengatakan Kala al-israku billah Pertama adalah Mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Sumpah ma'adha Kemudian apalagi Kata orang badui tadi Kala summa ugu kul walidain Kemudian Berbuat Apa namanya Durhaka kepada orang tua Sumpah ma'adha Kemudian apalagi Maka Nabi menjawab Al-yaminul gomus Yaitu yaminul gomus Maka orang Arab Badi mengatakan Wa mal yaminul gomus Apa itu yaminul gomus Maka Nabi mengatakan Kala alladhi yaqtati'u Yaqtati'u malal imri'il muslim Huwafi hakadibun Yaminul gomus Kata Rasulullah S.A.W. adalah Orang yang bersumpah Untuk mengambil Sebagian harta Seorang muslim Dan dia berkata Dalam sumpahnya itu adalah Dengan kataan yang Dusta Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka Sumpah palsu ini Sangat dilarang Jangan sampai kita Apa namanya Mengeluarkan ucapan-ucapan Sumpah palsu Apalagi Kalau kita dalam rekan kerja Memberikan janji Kepada orang lain Sebagai atasan kebawahan Atau di rekan kerja Atau kita sebagai pebisnis Maka jangan menjanjikan Dengan sumpah palsu Atau mengatakan bahwa Ini wawahi barang ini bagus Dan sebagainya Padahal tidak Atau barang dan sebagainya Jangan sampai terjadi demikian Sehingga Saking pentingnya Ya Perhatian kita Untuk menghindari Sumpah palsu ini Imam Bukhari itu Membuat bab khusus Dengan hadis Yang kita katakan tadi Beliau berkata Bab al-yaminul gomus Bab tentang Sumpah Dusta Subhanallah Ya Kemudian lihat Allah subhanahu wa ta'ala Juga menyebutkan Wala tatakhidu Aimanakum Dakhalan Bainakum Fata zilla Qadamun Ba'da subutiha Wa tadukusu Abima Sohdaddum Angsabilillah Walakum Azabun Azim Dan jagalah Kamu Dan janganlah Kamu Jadikan Sumpah-sumpahmu Itu sebagai Alat penipu Di antara kamu Yang menyebabkan Tergelincir kakimu Karena sesudah kokoh Tegaknya Dan kamu rasakan Kemelaratan di dunia Karena kamu Menghalangi manusia Dari jalan Allah Dan bagimu Adab yang besar Subhanallah Adab yang sangat Mengerikan Bagi orang yang selalu Berdusta Palsu Berdusta Apa namanya Bersumpah Palsu Maka dalam ayat ini Wala tatakhidu Aimanakum Dakhalan Maka arti Dakhalan Ini adalah Alat menipu Ya Maksudnya tipu daya Atau khianat Jadi sebetulnya Dalam Bersumpah itu Dia ingin Meyakinkan Seseorang Kepada sesuatu Perkara Tetapi Kenyataannya Tidak demikian Maka Itu sangat Dilarang Oleh karena itu Sahabat Yang gerahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hafid Ibn Hajar Rahimahullah Itu berkata Hubungan penyebutan Ayat ini Ini ayat yang Kita bercakan tadi Wala tatakhidu Aimanakum Dengan Sumpah Palsu Itu apa Adanya Ancaman Bagi orang Yang bersumpah Secara Dusta Dengan Sengaja Ini yang penting Ya Ingat Bahwa Sumpah Yang tidak Diperbolehkan Adalah Sumpah Palsu Berdusta Dengan nama Allah Dengan ada Uncur Kesengajaan Ya Oleh karena itu Sahabat Yang gerahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Penting bagi kita Untuk menghindari Sumpah Sumpah Palsu Ini Maka kita Heran Kalau ada Orang Yang Apa Namanya Perintahan Ini Untuk kita Menjaga Sumpah Tetapi Di satu Lisi Juga Kita Diberikan Peringatan Untuk Jangan Sampai Kita Melakukan Sumpah Palsu Sahabat Yang gerahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan Kemana-mana Setelah Yang satu Ini Sahabat Sahabat Yang gerahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sumpah Palsu Atau Berdusta Atas Nama Allah Dengan Sumpahnya Maka Itu Sangat Tercelah Jangan Sampai Kita Mengharapkan Dunia Yang Secuil Untuk Mendapatkan Kenikmatan Yang Sementara Dengan Cara Bersumpah Palsu Karena Ingat Ancaman Yang Terdapat Pada Sumpah Palsu Itu Sangat Sangat Pedih Sekali Bahkan Kita Mengetahui Adabnya Yang Sangat Mengerikan Perhatikan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Barang Siapa Yang Bersumpah Menggunakan Sumpah Sober Untuk Merebut Harta Seorang Muslim Dan Dia Berbuat Dosa Artinya Berdusta Dalam Bersumpah Nisa Dia Akan Bertemu Dengan Allah Dan Allah Dalam Keadaan Marah Kepadanya Maka Yang dimaksud Sumpah Sober Ini adalah Sumpah Yang Menahan Pelakunya Sendiri Atau Namanya Sumpah Palsu Ini yang Disebutkan Yamin Gomus Dalam Hadis Sebelumnya Sahabat Yang Dirah Mati Allah Subhanahu Maka Kita Renungi Kembali Kita Tekankan Untuk Mendidik Diri Kita Jangan Sampai Melakukan Sumpah Dusta Terutama Nama Allah Subhanahu Kemudian Kita Menjaga Dari Sumpah Tadi Juga Adalah Menjaga Dari Banyak Berjanji Dan Bersumpah Biasanya Orang-orang Yang Mengobrol Janji Kemudian Juga Langsung Dibubuhi Dengan Sumpah Supaya Janji Yang Kita Utarakan Memang Diyakini Oleh Seseorang Itu Menunjukkan Kepada Dirinya Adalah Tidak Memiliki Kepercayaan Yang Yakin Kemudian Juga Menjadi Orang Yang Terbebani Dengan Janji Janji Tersebut Maka Dalam Syariat Islam Kita Sangat Dianjurkan Untuk Tidak Membebani Diri Kita Sendiri Oleh Karenanya Banyak Bersumpah Adalah Perbuatan Yang Tidak Baik Oleh Seorang Muslim Kita Lakukan Dalam Kehidupan Sehari Hari Makanya Allah Menyebutkan Wahfadu Aimanakum Maka Jagalah Sumpah Dalam Artian Meminimalisir Mempersedikit Sumpah Karena Allah Mencelak Banyak Bersumpah Perhatikan Di dalam Surah Al-Qalam Ayat Ke-10 Allah Mencelak Orang-orang Yang Banyak Bersumpah Walatutikul Halla Pimmain Walatutikul Halla Pimmain Dan Janganlah Kamu Ikuti Setiap Orang Yang Banyak Bersumpah Lagi Hina Lihat Jangan Ikuti Orang Yang Banyak Bersumpah Dan Lagi Hina Ini Menunjukkan Banyak Bersumpah Di mata Allah Subhanahu Adalah Tidak Baik Alias Jelek Karena Ini Perlu Kita Hindari Minimalisir Kalau Ada Janji Dengan Seorang Cukup Kita Katakan Janji Yuk Kita Bertemu Kapan Ini Di Waktu Kapan Insyaallah Selesai Tidak Perlu Kita Dibubuhi Dengan Sumpah Dan Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dengan Kaidah Yang Kita Bacakan Wahfadu Aimanakum Dan Jagalah Sumpah Maka Orang-orang Arab Dahulu Itu Sering Memuji Seseorang Kalau Ada Seseorang Yang Selalu Berkata Kemudian Selalu Berjanji Dan Tetapi Dia Tidak Dibubuhi Dengan Sumpah Jadi Orang-orang Arab Dahulu Itu Sangat Memuji Orang Demikian Maka Di Dalam Sebagaimana Kuthair Berkata Dia Sedikit Bersumpah Dan Menjaga Sumpahnya Dan Apabila Dia Bersumpah Maka Dia Menempati Janjinya Subhanallah Sahabatku Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Perlu Bagi Kita Yang Tadi Kita Tinggalkan Sumpah Atas Nama Allah Dengan Secara Dusta Kemudian Yang Kedua Kita Minimalisir Jangan Sampai Banyak Bersumpah Kemudian Yang Ketiga Perhatikan Adalah Sumpah Yang Kita Sudah Lontarkan Dengan Sengaja Maka Usahakan Untuk Tidak Dilanggar Sekecil Atau Sebesar Apapun Sumpah Yang Sudah Kita Utarakan Kepada Seseorang Maka Usahakan Untuk Menepati Janjinya Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Seorang Yang Perlu Kita Renungi Ketika Seorang Banyak Yang Bersumpah Dan Sebagainya Atas Perintahan Untuk Meminimalisir Dari Sumpah Maka Hikmahnya Pertama Adalah Apabila Seorang Sudah Bersumpah Dengan Terbiasa Lisanya Itu Bersumpah Sebetulnya Tidak Ada Kesengajaan Maka Ini Apa Namanya Tujuan Dari Pokok Dari Karena Sumpah Yang Dilarang Dalam Syariat Itu Adalah Sumpah Yang Dilanggar Atas Dasar Sumpah Yang Memang Disengaja Kemudian Semakin Pengagungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dia akan Semakin Mempersedikit Sumpahnya Karena Disandingkan Dengan Janji Janji Lalu Membawa Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Seseorang Apabila Dia mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Benar Dia tahu Bagaimana Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemaha Esaan Kemaha Ketelitian Dan Maha Mengetahui Segalanya Dan Lain Sebagainya Maka Seorang Tidak Akan Berani Untuk Berdusta Bersumpah Dengan Nama Allah Dia akan Mempersedikit Karena Dia mengagungkan Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Banyaknya Bersumpah Menyebabkan Kepercayaan Seorang Itu Akan Berkurang Terhadap Dirinya Ini Meninsyaratkan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Tidak Apa Namanya Tidak Memujinya Alias Allah Subhanahu Tidak Memuliakan Orang Yang Membanyak Sumpahnya Sebagaimana Ayat Yang Kita Singgung Tadi Jangan Ikuti Orang Yang Banyak Bersumpah Oleh Karena Itu Yang Penting Bagi Kita Sahabat Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Mendidik Kita Sebagai Orang Tua Ibu Bapak Dan Para Guru Juga Yang Mendidik Apa namanya Para Murid Maka Kita Ajarkan Kepada Mereka Yang Pertama Adalah Untuk Mengagungkan Kenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Kemuliaan Dan Keagungan Allah Subhanahu Di Mata Mereka Karena Kemunculan Orang Ingin Berdusta Bersumpah Dengan Nama Allah Bahkan Sampai Berdusta Atas Nama Allah Karena Kejahilan Mereka Terhadap Kemuliaan Dan Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Perlu Kita Tanamkan Kita Tanamkan Sejak Dini Kepada Anak Anak Kita Sehingga Mereka Mengikat Dirinya Dengan Pengagungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Rahasia Halis Yang berkaitan Dengan Makna Ini Perhatikan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Selama 23 Tahun Berdakwah Berlangsung Itu Tidak Pernah Menggunakan Sumpah Bahwasannya Beliau Tidak Pernah Menggunakan Sumpah Kecuali Hanya 80 Tempat Saja Hanya 84 Saja Dari Waktu 23 Tahun Ini Artinya Apa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersumpah Hanya Pada Momen Yang Sangat Diperlukan Dan Sangat Dibutuhkan Oleh Karena Itu Kita Lontarkan Kepada Kita Betapa Banyak Kita Berani Mengutarakan Bersumpah Dalam Setiap Perkataan Setiap Janji Kita Tidak Akan Pernah Terhitung Berapa Hari Kita Berjanji Kemudian Kita Bubuhi Dengan Sumpah Ini Yang Perlu Kita Renungi Bersama Jangan Sampai Terjebak Kepada Sumpah Palsu Ini Yang Sangat Dilarang Kemudian Kemudian Sahabat Menjaga Sumpah Dan Tidak Dari Tidak Ditepati Artinya Ketika Sumpah Sudah Terlontar Kemudian Sumpah Itu Memang Sumpah Disengaja Maka Usahakan Untuk Menepati Karena Diantara Ciri-ciri Orang Yang Munafik Orang Munafik Itu adalah Salah satunya Adalah Tidak Menepati Janji Terkadang Memang Di awal Dia menjanjikan Sesuatu Dengan Sumpahnya Meyakini Bahwa ini Akan Kita Laksanakan Kemudian Tiba-tiba Dia Tidak Tepati Maka Sesungguhnya Kewajiban Seorang Muslim Ketika Sudah Sekarang Sudah Bersumpah Maka Masuklah Kaidah Yang Kita Bahas Ini Adalah Wahfadu Aymanakum Yang Ketiganya Adalah Menepati Sumpah Kita Agar Tidak Dilanggar Baik Perkara-perkaranya Itu Dengan Mubah Dan Agar Dia Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya Dengan Sumpah Itu Karena Terkandung Adalah Pengagungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Kalau Sumpahnya Adalah Dalam Perkara Yang Batil Dalam Perkara Yang Haram Artinya Saya Bercumpah Saya Tidak Akan Makan Selama Sepekat Maka Kita Batalkan Sumpah Tersebut Karena Ini Tidak Benar Saya Bercumpah Saya Tidak Akan Masuk Ke Rumah Tetangga Selama Sebulan Penyebab Gara-gara Dia Punya Sakit Hati Atau Lain Sebagainya Maka Ini Juga Sumpah Yang Dilarang Maka Jangan Diteruskan Ini Dibatalkan Sumpah Tersebut Dan Makna Ini Sumpah Yang Kita Selisihi Sebagaimana Contoh Seorang Makan Tetapi Dia Makan Juga Lihat Dari Hadis Sahih Imam Muslim Abu Hurairah Berkata Seorang Melakukan Atomah Maksudnya Atomah Itu Membawa Makanan Dengan Larut Malam Terlalu Larut Malam Di sisi Nabi Lalu Dia pulang Menuju Keluarganya Maka Dia Mendapati Anak-anak Kecilnya Telah Tidur Jadi Dia Bawa Makanan Ke Rumahnya Kemudian Sudah Larut Malam Anak-anaknya Tidur Maka Kemudian Lalu Istrinya Datang Kepadanya Membawa Makanan Maka Dia Bersumpah Bahwa Dia Tidak Akan Makan Makan Itu Demi Anak-anaknya Dia Sudah Bersumpah Karena Anak-anak Tidur Dan Makan Tersedia Dia Bersumpah Namun Dia Terpikir Terlintas Dalam Dirinya Untuk Memakan Akhirnya Dia Memakan Juga Makanan Tersebut Kemudian Dia Datang Kepada Rasulullah Dan Mengabarkan Peristiwa Yang Dia Lakukan Makan Nabi Sallallahu Alayhi Bersabda Man Halapa Ala Yamin Faro'a Gairaha Khairan Minha Fal Ya'tiha Walukafir An Yamin Jadi Berang siapa Yang bersumpah Dengan Satu Sumpah Lalu Dia Memandang Bahwa Selainnya Itu Lebih baik Artinya Membatalkan Sumpah Tari Itu Akan Lebih Baik Maka Hendaklah Melakukannya Batalkan Sumpah Itu Lalu Dia Membayar Kafarah Dari Sumpahnya Kemudian Juga Dalam Sahih Hayin Dari Hadis Abu Musa Radiyallahu Ta'ala Anhu Dia Berkata Rasulullah Bersabda Inni Wallahi Aku Sesungguhnya Demi Allah Insya Allah La Ahlipu Ala Yamin Para Gairaha Khairan Minha Sesungguhnya Aku Demi Allah Insya Allah Tidak Aku Bersumpah Dengan Sumpah Sesuatu Dia Tidak Bersumpah Lalu Melihat Perkara Yang Lai Itu Lebih Baik Akhirnya Dibatalkan Sumpah Tadi Lalu Kita Menghalalkan Sumpah Itu Dengan Membayar Kifarah Terhadap Sumpahnya Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Maka Disini Penting Bagi kita Untuk Menjaga Sumpah Sumpah Dari Apa Namanya Yang telah Kita Lakukan Untuk Kita Jaga Kita Jaga Dan Tepati Kalau Itu Memang Sumpah Dalam Meranah Kebaikan Tetapi Kalau Sumpah Tadi Adalah Sumpah Termasuk Kepada Sumpah Yang Buruk Artinya Ada Hal Yang Lain Kalau Dibatalkan Sumpah Itu Lebih Baik Maka Dalam Hadis Nabi Tadi Itu Anjurannya Adalah Untuk Bantalkan Sumpah Itu Kemudian Mengambil Perkara Yang Lain Lalu Halalkan Sumpah Tadi Dengan Membayar Kafarah Sumpah Kita Sebutkan Tadi Dalam Surah Al-Ma'idah Kita Memberikan Sepuluh Orang Makan Atau Kita Memberi Mereka Fakaian Atau Memberikan Budak Atau Kita Berpuasa Selama Tiga Hari Sahabat Yang Rahmat Allah Jangan Kemana Mana Setelah Yang Satu Ini Sahabat Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Wahfadu Aimanakum Jagalah Sumpah Sumpah Muka Ini Yang Kita Harus Berbenah Diri Kepada Diri Kita Kita Tanamkan Kepada Diri Kita Untuk Menjaga Sumpah Sumpah Kita Maka Kita Akan Kembali Merangkum Tentang Pembahasan Sumpah Ini Bahwa Yang Perlu Kita Jaga Adalah Bahwa Pertama Kita Bersumpah Jangan Sampai Bertusta Atas Nama Allah Subhanahu Wata'ala Ingat Jangan Sampai Menggampangkan Bersumpah Atas Nama Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Hanya Perkara Dunia Yang Kita Harapkan Kenikmatan Yang Sesaat Karena Ancaman Yang Diberikan Oleh Orang-orang Kepada Orang-orang Yang Melanggar Sumpah Dusta Itu adalah Ancamannya Adalah Sangat Mengerikan Allah Allah Sumpah Sumpah Ata'ala Akan Apa Namanya Benci Akan Marah Ketika Di akhirat Seorang Tersebut Datang Menghadap Allah Sumpah Sumpah Wata'ala Maka Tidak ada Dosa yang Paling Besar Di Dalam Berdusta Bahkan Nabi Menyebutkan Adalah Ini Termasuk Kepada Al-Kabair Dosa-dosa Besar Dengan Kata Yang Disebutkan Oleh Nabi Yamin Al-Gomus Dusta Dusta Yang Kedua Adalah Menjaga Sumpah Itu Adalah Kita Meminimalisir Mempersedikit Kita Bersumpah Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Jangan Sampai Kita Setiap Ucapan Ucapan Kita Baik Dalam Rehal Di Keluarga Di Masyarakat Atau Lain Sebagainya Jangan Sampai Kita Banyak Bersumpah Kita Minimalisir Sumpah Tersebut Kemudian Yang Ketiga Tadi Adalah Menjaga Sumpah Memang Terlontarkan Maka Tepati Jaga Sumpah Itu Dengan Menepati Apa Yang Kita Sumpah Tadi Kalau Kita Sumpah Untuk Melakukan Sesuatu Maka Usahakan Untuk Lakukan Perbuatan Tersebut Tetapi Kalau Perbuatan Tadi Ada Hal Yang Lebih Baik Dari Perkaranya Maka Sumpah Itu Diajurkan Justru Kita Batalkan Dan Kita Halalkan Sumpah Itu Dengan Cara Menjalani Kafarah Maka Sahabatku Yang Gerahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Ayat-Ayat Al-Quran Dan Dikuatkan Dengan Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Ini Menunjukkan Maknanya Sangat Banyak Wahfadu Aimanakum Maka Jagalah Sumpah Sumpahmu Dengan Menjaga Dari Bersumpah Dengan Nama Allah Dengan Dusta Kita Juga Menjaganya Dari Banyak Berjanji Dengan Sumpah Tanpa Ada Keperluan Ini Yang Penting Kalau Ada Keperluan Tidak Mengapa Tapi Ini Sudah Menjadi Sumpah Yang Terlontar Maka Ini Perlu Kita Jaga Dan Juga Kita Menjaganya Apabila Memang Sumpah Sudah Kita Ucapkan Untuk Tidak Dilanggar Kecuali Pelanggaran Terhadap Sumpah Itu Adalah Perkara Yang Lebih Baik Daripada Mempertahankan Sumpah Tadi Sahabat Yang Rahmati Allah Subhanahu Wata'ala Semua Yang Terlah Berlalu Dalam Pembahasan Ini Kita Mengetahui Bahwa Ternyata Syariat Yang Bidak Sana Ini Mengetamakan Tema Sumpah Dengan Ayat Dan Hadis Nabi Itu Sangat Penting Dan Menjelaskan Hukum Hukumnya Dengan Sempurna Sehingga Seorang Muslim Mengetahui Batasan Batasan Yang Perlu Kita Jaga Dalam Ibadah Sumpah Diharamkan Dan Disunahkan Ini Menunjukkan Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Syariat Islam Adalah Syariat Yang Berdasarkan Ilmu Sehingga Penting Bagi Kita Untuk Mempelajari Syariat Ini Kemudian Menjalankan Syariat Ini Atas Dasar Ilmu Allah Subhanahu Wata'ala Menjaganya Dengan Mengagungkan Syariat Ini Mulia Hendaknya Seorang Hamba Tidak Bermain-main Terhadap Perkara Sumpah Apalagi Meremehkannya Karena Kita sudah Katakan Kita Sampaikan Terhadap Sumpah Ini Adalah Karena Kita Berjanji Kepada Seorang Kemudian Dikuatkan Terhadap Seorang Itu Dengan Sumpah Biasanya Dengan Menyebut Nama Allah Subhanahu Wata'ala Wallahi Billahi Dan Tallah Biasanya Itu yang Kita Sebutkan Demi Allah Aku Akan Melakukan Sesuatu Atau Aku Tidak Akan Melakukan Sesuatu Dan Lain Sebagainya Maka Ini Sangat Dilarang Di Dalam Syariat Islam Lalu Apa Yang Perlu Kita Apa Namanya Lakukan Setelah Memahami Tema Tentang Bersumpah Adalah Perkara Yang Sangat Besar Dalam Syariat Perhatiannya Karena Ada Hukumnya Sudah Jelas Kemudian Juga Hukumannya Sudah Jelas Bagi Orang Yang Melanggarnya Yaitu Kita Mendidik Diri Dan Keluarga Kita Terhadap Makna Sumpah Ini Perlu Diketahui Bersama Sahabat Sahabat Yang Gerahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Dengan Bersumpah Ini Tidak Lain Adalah Kita Membawa Apa Nama Rabb Kita Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Hal Perjanjian Ketika Berjanji Kepada Seorang Dengan Bersumpah Tentunya Kita Membawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalamnya Maka Perlu Bagi Kita Kita Didik Kiri Kita Kita Kenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kita Didik Keluarga Kita Kemudian Anak Anak Kita Murid Murid Kita Apabila Kita Ternyata Diamanahkan Untuk Mendidik Anak Anak Di Lembaga Pendidikan Formal Maka Kita Tanamkan Kepada Mereka Untuk Pengagungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Fenomena Seorang Banyak Bersumpah Dengan Nama Allah Bahkan Sampai Berani Berdusta Karena Memang Tidak Punya Dasar Pengaruh Dalam Dirinya Untuk Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih Dalam Lebih Tinggi Lebih Luas Sehingga Tidak Mengagungkan Epeknya Tidak Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini pentingnya Bagi Kita Sebagai Seorang Pendidik Terhadap Murid-murid Yang kita Didik Atau Sebagai Orang Tua Kepada Anak Anak Yang Menjadi Tanggungjawab Kita Maka Kita Harus Mendidik Mereka Untuk Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Penanaman Akidah Kemudian Tauhid Yang Benar Kepada Anak Anak Ini Yang Memuliakan Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Dia Akan Menjaga Sumpah Sumpah Yang Dia Lakukan Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Bersumpah Itu Menandakan Adalah Suatu Yang Tidak Dipercaya Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi juga Kita Singgung Bahwasannya Allah Sangat Tidak Menyukai Orang Yang Banyak Bersumpah Jangan Ikuti Orang Yang Suka Bersumpah Lagi Hina Apabila Terdapat Dalam Ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Memerintahkan Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Untuk Mengikuti Seseorang Mengikuti Seseorang Berarti Seorang Tersebut Adalah Tercelak Di Mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan konteks Ayat tadi Menyebutkan Bahwa Yang tidak Boleh Diikuti Adalah Orang Yang Banyak Bersumpah Bersumpah Kecuali Kalau Sumpah Yang Kita Lakukan Memang Ada Keperluannya Maka Itu Tidak Mengapa Maka Tidak Mengapa Kalau Sumpah Itu Adalah Memang Hal Yang Kita Butuhkan Dan Kita Perlukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Maka Kita Sebagai Seorang Yang Apa Namanya Terlibat Dalam Interaksi Manusia Sebagai Orang Yang Apa Namanya Penjual Ya Pedagang Maka Kita Wasiatkan Kepada Mereka Untuk Jangan Sampai Menggunakan Sumpah Sumpah Terutama Sumpah Dengan Cara Berdusta Bahkan Sumpahnya Benar Saja Atas Nama Allah Dalam Berdagang Itu Sangat Dicelak Rasulullah Sallallahu Sallam Sangat Tidak Menyukai Orang Yang Banyak Bersumpah Dalam Jualan Walaupun Sumpahnya Benar Dan Barangnya Juga Benar Bahwa Ini Barangnya Bagus Dan Ini Kualitasnya Bagus Lalu Dia Berjualan Kepada Orang Lain Lalu Bersumpah Demi Allah Ini Barang Bagus Dan Kualitas Saya Menjamin Mengutarakan Dengan Benar Saja Itu Sangat Dicelak Apalagi Terjebak Kepada Dusta Palsu Ini Sangat Tercelak Ya Maka Bagi kita Yang Apa Namanya Bergelut Dalam Dunia Bisnis Maka Jangan Sampah Ini Menjadi Bumbu Utama Dalam Meyakinkan Seseorang Ya Terutama Jangan Sampah Terjebak Kepada Sumpah Palsu Begitu Juga Sebagai Masyarakat Cara Umumnya Maka Ketika Kita Bergaul Dengan Sesama Kita Dengan Kawan-kawan Kita Di Lembaga Sekolah Bersama Teman-teman Atau Juga Sesama Karyawan Yang Lain Maka Juga Jangan Sampai Apa Namanya Sumpah Ini Menghiasi Diri Kita Untuk Berkata-kata Dalam Mengoperal Janji Supaya Kita Tidak Terjebak Di Dalam Sumpah Yang Dilarang Oleh Syariat Kalaupun Sudah Dilakukan Sumpah Itu Maka Ingat Jagalah Sumpah 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 Perhatikan Sumpah Sudah Terlontar Dengan Sengaja Dan Itu Perkara Yang Baik Menepati Jangan Sampai Terlanggar Jangan Sampai Dilanggar Sumpah Yang Telah Kita Lakukan Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Ada pun Kalau Sumpahnya Itu Sumpah Yang Dicelak Maka Kita Harus Batalkan Tidak Ada Di Dalam Syariat Ini Kita Bersumpah Untuk Perkara Yang Dosa Kemaksiatan Atau Kezoliman Syariat Ini Sangat Mengandung Dalam Sifat Keadilan Kemaslahatan Secara Umum Maka Islam Sangat Memberikan Penjagaan Kepada Akal Kemudian Islam Menjaga Kepada Jiwa Kemudian Islam Menjaga Kepada Keturunan Islam Menjaga Kepada Harta Seseorang Kemudian Islam Menjaga Kepada Kehormatan Seseorang Ini Darahnya Nyawanya Hartanya Ini sangat Diberikan Penjagaan Oleh Syariat Islam Maka Selama Sesuatu Itu Adalah Demi Menjaga Yang Lima Tadi Perkara Ini Harta Kemudian Jiwa Keturunan Kehormatan Dan lain Sebagainya Maka Bila Sumpah Itu Memang Diperlukan Maka Tidak Mengapa Dan Kalau Sudah Terlontar Maka Usahakan Untuk Menepati Sumpah Tadi Tetapi Kebalikannya Apabila Sumpah Itu Memang Ada Uncur Untuk Merusak Kepada Akal Kepada Jiwa Kepada Harta Orang Lain Atau Kepada Kehormatan Orang Lain Maka Hindarilah Jangan Sampai Kita Berdusta Dengan Dusta Yang Palsu Apalagi Mencoreng Perkara Perkara Yang Kita Sebutkan Tadi Merusak Jiwa Merusak Harta Atau Juga Kehormatan Seseorang Sahabat Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jagalah Sumpah Sumpah Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Pada kesempatan Yang berbahagia Ini Memberikan Kepada Kita Untuk Intropeksi Diri Terhadap Kita Jangan Sampai Kita Terlalu Mengobrol Sumpah 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 Kemudian Kita Mempermudah Sumpah Meremehkan Sumpah Ingat Sumpah Itu adalah Tema yang Sangat Besar Syariat Sangat Sudah Memberikan Penjelasan Hukum-hukumnya Maka Tepatilah Sumpah-sumpah Itu Wassalamualaikum Nabi Muhammad Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.